Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Memasuki minggu kedua proses penyelidikan kasus tuga penodan agama oleh pemimpin bodoh pesantren Al Zaitun Panjiku Bilang, penyelidik Baris Gempori masih belum juga menetapkan tersangka. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi langsung dari Baris Gempori Jakarta. Sarah, bagaimana perkembangan proses hukum Panjiku Bilang hingga saat ini? Ya Zylvia, berdasarkan pantauan kami sejak sampai saat ini kami masih terus menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai kapan penetapan tersangka dari pemimpin pondok pesantren Al Zaitun Panjiku Bilang. Memang kalau kita melihat sampai saat ini memang proses penyelidikan masih terus berlangsung, bahkan hingga saat ini diketahui bahwa proses penyelidikan ini berada di tahap melengkapi persyaratan formil. Memang kalau berdasarkan data yang kami himpun memang sampai sejauh ini pihak Baris Gempori masih terus melengkapi syaratan formil dan juga masih terus mendalami alat bukti baru yang dimana akhir-akhir ini baru-baru ini maksud kami memang terdapat pemanggilan saksi sekaligus pelapor terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh pemimpin pondok pesantren Al Zaitun yang pada pekan lalu diketahui bahwa ada saksi dan sekaligus pelapor dari forum Ulama Tasik Malaya yang juga membawa alat bukti baru berupa video maupun tangkapan layar yang menunjukkan adanya bukti penistaan agama yang dilakukan oleh Panjiku Bilang. Oleh karena itu dengan adanya barang bukti baru ini pihak penyelidik masih terus mendalami alat bukti ini untuk mendalami seperti apa bentuk penistaan agama yang dilakukan oleh Panjiku Bilang. Memang dalam menetapkan Panjiku Bilang sebagai tersangka ini sejumlah faktor maupun indikator ini digunakan untuk mendalami kasus penistaan agama Panjiku Bilang. Sampai sejauh ini dari DTPDUM Baris Limpori telah mengantongi hasil fatwa MUI dan juga hasil uji lapor yang dimana hingga saat ini hasil fatwa MUI yang sudah diberikan pada 18 Juli lalu dan juga hasil laboratorium forensik masih belum diungkapkan ke publik yang dimana fatwa MUI ini sampai saat ini masih menjadi bahan untuk mendalami penyidikan dan juga menjadi bahan untuk mendapatkan keterangan dari saksi maupun ahli yang dimana kalau kita ketahui bahwa dari pernyataan DTPDUM di fatwa MUI ini menjadi salah satu indikator untuk menentukan Panjiku Bilang ini sebagai tersangka. Meskipun demikian fatwa MUI sudah berhasil didapatkan dan juga hasil uji lapor juga sudah dikantongi oleh DTPDUM hingga saat ini memang dari Brigjen Paul Johandani masih belum bisa menentukan kapan digelarnya gelar perkara untuk menentukan penetapan tersangka terhadap Panjiku Bilang. Silvia Oke, Sarah jadi kapan penyidik Baris Krim Polri akan kembali memeriksa Panjiku Bilang? Ya Silvia memang sejak dua pekan naiknya penyelidikan ke penyidikan terhadap kasus penisahan agama oleh Panjiku Bilang ini belum ada dijadwalkan kembali pemeriksaan lanjutan terhadap Panjiku Bilang sehingga sampai saat ini dari pihak penyidik Baris Krim Polri ini masih terus mengandalkan mendapatkan keterangan berdasarkan saksi maupun saksi ahli yang dimana sampai saat ini sudah ada 30 saksi dan ahli yang diperiksa oleh penyidik Baris Krim Polri. Meskipun demikian dari Karupen Mas sendiri menyatakan bahwa nantinya akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap pemilik Mondok Pesantin Al-Zaitun ini apabila proses penyidikan terhadap kasus ini sudah rampung. Meskipun demikian hingga saat ini pun belum ada kepastian mengenai kapan rampungnya pemeriksaan saksi dan juga saksi ahli hingga sampai saat ini. Silvia kembali ke Anda. Baik, Sarah Rohedi. Terima kasih atas laporan Anda. Download Metro TV X10